Selamat sore, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam pramuka, salam. Yang terhormat, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, selalu Wakil Ketua Mabidah Maluku. Yang kami hormati, para Wakil Ketua Kwartir Daerah Maluku, para Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, para Kepala Balai Kwartikawan Sulawesi Maluku Tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam pramuka, salam. Yang terhormat, Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, selalu Wakil Ketua Mabidah Gerakan Pramuka Maluku. Yang kami hormati, Kakak Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Maluku. Dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Maluku. Yang kami hormati, Wakil Ketua Kwartir Daerah Maluku. Yang kami hormati, Kapus Dikladda, Kakehang Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Maluku. Yang kami hormati, Pengurus Kwartir Daerah Maluku. Yang kami hormati, Kepala Dinas Pemuda dan Kolaraga Provinsi Maluku. Yang kami hormati, Kakak Ketua Mabidah Sakat, Tingkat Daerah Maluku. Yang kami hormati, Kakak Pimpinan Sakat, Tingkat Daerah Maluku. Para peserta pertikawan regional Sulawesi Maluku tahun 2023. Dan para tamu undangan yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita pajakkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunianya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walau. Pertikawan regional Sulawesi Maluku tahun 2023. Pada kesempatan ini, izinkan saya sebagai penginan kontingen daerah Maluku, menyampaikan laporan kesiapan kontingen daerah Maluku pada pertikawan regional Sulawesi Maluku tahun 2023. Pertikawan regional Sulawesi Maluku tahun 2023 berlangsung mengarah pada peran nyata, pramuka pendegak, pramuka pandega, anggota Sakawana Bakti dan Sakakal Pataru dalam upaya melestarikan hutan dan lingkungan hidup, serta bakti pada masyarakat agar meningkatnya kualitas. Pertikawan regional Sulawesi Maluku tahun 2023 akan dilaksanakan di Bumi Perkemahan Taman Visata Alat Batu Putih, Kelurahan Batu Putih, Kejamatan Ranung, Luluk, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Tema dalam kegiatan ini yaitu Harmoni Bersama Alam Untuk Kehidupan Berkelanjutan. Slogan hebat, buta ekosistem, biodiversitas, dan alam terjaga. Motul Satyaku Kudarmakan, Dharma Kudarmakan, Dharma Kudarmakan, Dharma Kudarmakan. Namun, salam. Yang saya hormati pimpinan OPD lingkungan pemerintah Provinsi Maluku yang berkenan hadir. Yang saya hormati kakak-kakak petua, para wakil petua, keluarga daerah meluku, kakak sekretaris dan pemulus keluarga daerah meluku, kakak-kakak petua majelis pembimbing Satuan Karya Pramuka, Kalpataru dan Satuan Karya Pramuka, Wanabati, Tingka Daerah Meluku, Tingka Daerah Meluku, dua kali, kakak-kakak pimpinan kontinen dan pimpinan pendatik kontinen meluku, beserta pertikauan regional, selalu isi dan meluku yang saya cekai hadiri undangan yang berbahaya. Mengawahi sabutan ini, marilah kita daya-daya-daya-nya, menjadikan puji dan syukur kita, kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha kuasa, keratas limpahan, rahmat dan izinnya Allah, kita semua masih diberikan kekuatan, kesehatan, terutama kesempatan, dalam mengadiri acara pelepasan, beserta berkembang, baki Satuan Karya Kalpataru dan Satuan Karya, Wanabati, Tingkat Nasional, Sulawesi dan Meluku tahun 2023, dalam keadaan sehat walau. Saya menyambung baik, serta menyampaikan suara kepada anggota pramuka yang telah terpilih, untuk mengikuti kegiatan perkembangan baki Sakat Kalpataru dan Sakat Warna Bakti, atau Berkirawan, tingkat nasional wilayah Sulawesi dan Meluku, sebagai wahan untuk mewujudkan warga bangsa yang berkepredian, berwatak dan memilih kerasi muda, dalam pemberdayaan masyarakat untuk tujuan pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, kami berharap, adik-adik dapat menyimak dan mengikuti setiap kegiatan perkembangan ini, perlu kita apresiasi. Meskipun harus menyempuh jarak beribuang kilometer, serta melewati tentangan cuaca yang kurang bersahabat, namun spirit kita terus menggelora. Hal ini tentunya menjadi perhatian utama kita, untuk selalu mengoptimalkan persiapan dalam setiap kegiatan. Dan ketiga, untuk kakak-kakak pimpinan kuntingan dan pimpinan pendampingan. Yang kedua, generasi muda jadi harapan. Harapan untuk maju di kemudian hari. Mari jadikan perabungan terdepan, menjadi kebanggaan kartu, dan kartu ingat sampai. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan dengan senang kiasa, memuat perlindungan dan terima Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha kuasa. Saya melepaskan dengan resmi, beserta perkembangan bakti Satuan Karya Kalpatar, dan Satuan Karyawana Wakti Tingkat Regional Sulawesi dan Maluku, Kontingen Daerah Maluku tahun 2023. Semoga sukses, satu pramuka untuk satu Indonesia, jayalah Indonesia. Salam Pramuka. Salam. Saya menyerahkan bendera Kontingen ini dengan harapan, Pramuka Maluku dapat memberikan peran meski di dalam kejahatan bakti Satu Karyawana Wakti dan Satu Karyawana Wakti perpikawan tingkat regional Sulawesi dan Maluku tahun 2020. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.